Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Pemirsa hadir sebagai sarana untuk olahraga tantangan dan petualangan. Ketua Kormi Kepri Wahyu Wahyudin meresmikan Juvela Airsoft Arena di Kota Batam. Semua senjata airsoft gun yang berada di arena ini sudah didaftarkan di Mabes Polri. Ketua Kormi Kepri Wahyu Wahyudin meresmikan venue olahraga soft gun di Kota Batam dengan nama Juvela Airsoft Arena yang terletak di salah satu pusat perbelanjaan One Mall Batam. Juvela Airsoft Arena juga diklaim satu-satunya arena indoor sebagai soft gun di Kota Batam. Wahyu menilai kehadiran venue ini bisa sebagai arena latihan, baik itu bagi pemula maupun yang sudah profesional. Rencananya di tempat tersebut akan dijadikan sebagai tempat pemusatan latihan bagi atlet airsoft gun batam untuk meningkatkan skill dan kemampuan mereka sebelum bertanding di ajang festival olahraga nasional ketiga di Nusa Tenggara Barat yang akan berlangsung bulan Juli 2025 mendatang. Sebenarnya di Iwan, ini ada salah satu venue olahraga airsoft yang namanya Juvela Airsoft dan kami mendorong ini dan mendukung Juvela Airsoft ini karena memang anak-anak muda sekarang ini banyak kopi menembak, yang mana menembaki latihan, kemudian mengarahkan mereka bagaimana cara menembak yang baik, bagaimana berolahraga menembak yang baik, aman, dan tentunya ini bukan menciptakan sesuatu hal yang teroris ya, tetapi memperkenalkan kebenaran mereka. dan bagi mereka yang punya cita-cita ingin ke TNI KORI, dari Inasok inilah hal akhir. Jadi kita harus sudah perkenalkan dan peralatan atau unit yang dipakai ini unit yang memang terdaftar dan kami daftarkan ke TNI KORI. Senada dengan Ketua Korni Kepri, Wakil Ketua Korni Batam menilai olahraga airsoft gun merupakan bentuk dukungan bagi pengembangan minat olahraga di Kota Batam. Hal ini juga sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat, bahwa airsoft gun tidak menakutkan namun menantang dengan berbagai macam teknik yang bisa dipelajari. Kami dari KORI tentunya mendukung penuh seru kegiatan olahraga, khususnya olahraga tantangan dan kedualangan yang dilakukan oleh kawasan awan KORI. Kepulauan dia, kita support semua kegiatan yang berguna dengan olahraga. KORI dan KORI sebenarnya menjadi kesatuan ya, kalau KORI ada dengan olahraga prestasi, KORI menaungi olahraga wisata dan lain sebagainya untuk keluarga-kegiatan. Sementara itu, owner Juvella Airsoft Arena menjelaskan, semua senjata airsoft gun sudah didaftarkan di Mahabes Polri sehingga aman digunakan dan penggunaannya khusus di arena ini saja. Di sini ada AEG, di sini ada WGB, sama ada lagi satu anak-anak, satu lagi Enggan, terdapat, sudah terakhir, sudah dari Jakarta. Kehadiran venue Airsoft Gun ini bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke Capri, khususnya di kota Batam, sehingga target 3 juta kunjungan Wisman di Capri bisa tercapai di tahun 2024 ini.